Intro Upaya penguatan dan dukungan dari berbagai partai dilakukan oleh Ita Triwibawati Perempuan yang lebih akrab di sahabah Bunda Ita ini Kembali mendaftarkan diri sebagai bacalon Bupati Nganjuk ke Partai Nasdem Dengan didampingi oleh ajudan dan staf pribadinya Ia datang menuju kantor Nasdem di Nganjuk Kota Untuk mengembalikan formulir sebagai bacalon Bupati Bunda Ita disambut oleh Yusmato sebagai ketuan Nasdem Nganjuk Menurut Bunda Ita ia sengaja mengambil dan mengembalikan formulir Pendaftaran dari Partai Nasdem sebagai bentuk keseriusannya Untuk maju sebagai Bupati Nganjuk Ia berharap bisa ada dukungan dari berbagai partai serta masyarakat Nganjuk Bacalon yang mengusung semboyan ayu berteman, ayu berpikir positif dan ayu berwawasan luas ini Bertekad untuk memajukan Nganjuk Hari ini saya mendapatkan diri dengan Partai Nasdem sebagai bakal calon Bupati Nganjuk Kalau menjari Partai sebanyak-banyaknya, saya kan cari teman Ya, cari teman tuh siapa aja yang mau saya ajak berteman Kalau proses BTI sudah, kita sudah mendaftarkan diri, sudah sekarang ini ada tahapan-tahapannya Dan kita nunggu sampai proses tahapan itu selesai, sampai rekomendasi Harapannya ke Partai Nasdem sendiri? Harapannya, ya kalau saya sudah mendaftarkan di sini, masuk penjaringannya, ya saya sangat berharap ada dukungan lah dari Partai Nasdem Ini yang sudah masuk, yang ambil formulir, ini sudah empat Yang mengembalikan baru satu, yaitu buita Semoga nanti hanya kita tiga yang kita laporkan ke DPW Mungkin diteruskan ke DPP Proses dari seleksi sendiri, kita mengadakan sosialisasi untuk penjaringan itu Dan terus kita baik disosialisasi itu lewat media masa yang ada di Kabupaten Nganjuk Dan itu juga, Alhamdulillah, sekarang yang mendaftar sudah ada Yang ambil formulir sudah empat, yang membalikan satu Dari empat yang mendaftar itu, pihak Nasdem akan menyerahkan tiga nama Yang dipilih untuk menjalani penjaringan di DPP Nasdem Dari Kabupaten Nganjuk, Radian Bagus melaporkan Terima kasih telah menonton!